Ditampilkan seorang pria pengangguran berusia 30 tahun bernama Dave yang merupakan tokoh utama dalam cerita Dia menghabiskan sepanjang hari bekerja menciptakan sebuah mahakarya yang menurutnya sangat fenomenal Dave mengklaim bahwa dirinya adalah seniman berbakat namun tidak pernah menciptakan sesuatu yang berguna Pada awalnya kita diperlihatkan sebuah klip rekaman wawancara Dave dimana pria itu menjelaskan Bahwa telah membangun sesuatu demi pembuktian Dan selain itu Dave juga dengan penuh sesal harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa para sahabat dan kerabat akibat ciptaannya Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto yang jarang mandi tapi selalu di hati Seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat unik Berjudul Dave Made Amaze rilis di tahun 2017 dan disutradarai oleh Bill Watterson Siapkan dirimu kawan dan siapkan kopi sebagai minuman karena cerita akan segera kita lanjutkan Sekitar sehari yang lalu kekasih Dave Annie kembali dari perjalanan bisnis Dia cukup terkejut melihat bangunan besar yang terbuat dari kardus nyaris memenuhi ruang tamu Namun ketika menyapa akhirnya diketahui bahwa Dave merespon dari dalam bangunan itu Menyambut Annie dan menjelaskan tentang labirin yang dia bangun seorang diri Annie pun mohon izin permisi karena harus bersih-bersih Dan hal yang mengherankan adalah ketika Annie kembali Dave masih berada di dalam kardus Dave menjelaskan bahwa secara tidak sengaja dia tersesat ketika membangun labirin dari dalam Tentu saja itu membuat Annie semakin bingung dan penasaran Karena labirin itu hanyalah kardus yang berasal dari kertas karton Sehingga dapat mudah ditembus hanya dengan menjatuhkannya Namun Dave mengatakan bahwa labirinnya terasa jauh lebih besar jika dilihat dari dalam Dan dia tidak ingin menghancurkan karena butuh waktu lama untuk membangunnya Ini benar-benar sudah keterlaluan Sehingga Annie pun mulai geram Karena tidak diizinkan masuk Akhirnya Annie mengguncangkan kardusnya Terdengar teriakan Dave serta diikuti suara benda-benda yang mulai berjatuhan Dave memohon kepada Annie untuk tidak melakukan hal itu Dan dari perbincangan diketahui bahwa sudah tiga hari Dave terjebak di dalam labirin kardus Dave masih tetap bersikeras untuk mempertahankan bangunan labirinnya Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah meminta bantuan Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat bernama Gordon datang Dan Annie pun segera menjelaskan semuanya Dari dalam kotak, Dave juga menyebutkan Tidak ada yang boleh masuk karena labirin belum selesai Selain itu, mereka membicarakan hal-hal lain Mulai dari interior labirin yang indah Sampai ke hal-hal yang mungkin tidak penting Seperti bagaimana Dave makan dan buang air Dari sinilah diketahui bahwa Dave belum makan selama tiga hari Sehingga membuat Annie semakin khawatir Gordon pun nekat mengangkat salah satu kardus Dan seketika semuanya mulai bergetar hebat Seolah-olah ada semacam mesin di dalam labirin Karena masih belum menemukan jalan keluar Gordon memutuskan untuk meminta bantuan Leonard Sehingga tanpa sadar, dia menghubungi teman-teman yang lain Termasuk Harry sang jurnalis Berserta krunya, lalu juga ada Greg, Bryn, Jane Yang bersemangat, dua turis Belgia Serta seorang pria Tunawisma Lagi-lagi Dave memperingatkan semuanya Agar tidak memasuki labirin Karena rintangan dan jebakannya yang terlalu berbahaya Itu membuat Leonard terlihat marah dan frustasi Sampai akhirnya pria itu memutuskan pulang Beberapa waktu kemudian Dave meminta maaf karena telah membuat Annie khawatir Dave mengungkapkan kerinduannya yang begitu dalam kepada Annie Walaupun akhir-akhir ini hubungan mereka tidak begitu baik Annie yang tersentuh memutuskan masuk ke dalam labirin Demi membawa sang kekasih keluar Niat itu terdengar bagaikan musik yang indah di telinga Harry Sehingga memunculkan ide untuk membuat film dokumenter Teman-teman lain yang mengetahui rencana Annie Juga memutuskan untuk ikut masuk Kecuali si pria Tunawisma Begitu kelompok itu masuk Mereka semua menyadari bahwa apa yang dikatakan Dave benar Bangunan itu berukuran jauh lebih besar Sangat berbeda dengan yang terlihat dari luar Gordon menemukan hal yang aneh Ketika mencoba merabah dinding labirin Telapak tangan Gordon tergores Namun darahnya dengan cepat diserap oleh lantai karton Dengan penuh semangat Jane dan yang lainnya Mulai menjelajah labirin sendiri Sementara Harry beserta kru Mengikuti Annie dan Gordon Tentu saja tujuan mereka adalah menemukan Dave Namun tak lama berselang Mereka lagi-lagi membuktikan Apa yang dikatakan Dave Bahwa ternyata labirin jauh lebih rumit Dari apa yang mereka kira Dengan jebakan-jebakan yang tak terduga Salah satunya Sebuah tombol yang melepaskan pukulan Ke arah kantong menyan Gordon Berikutnya kelompok itu menemukan Lorong bernuansa musik Dengan dinding-dinding Toots Piano Yang bisa dimasuki Itu mengarahkan mereka ke ruangan penuh kertas Dengan dua burung origami Menjaga di kanan dan kiri balkon Sangat mengejutkan Ternyata dua burung itu hidup dan menyerang Sehingga membuat seluruh anggota kelompok panik Pintu belakang mulai tertutup Mengisyaratkan mereka terjebak di ruangan itu Beruntung Annie melihat patung kardus Berbentuk kepala raksasa Dia pun segera meminta teman-teman yang lain Melarikan diri Melewati mulut patung itu Peristiwa yang mereka alami Membuat Annie benar-benar shock Terlihat wanita itu berusaha menerima kenyataan Bahwa burung origami benar-benar hidup Sedangkan Harry Tetap berfokus pada proyek filmnya Merekam reaksi Annie Sampai akhirnya Jane datang Mengacaukan suasana Tidak seperti teman-teman lain yang ketakutan Jane malah mengaku sangat menikmati Suasana di dalam labirin Namun perasaan tersebut tidak bertahan lama Karena dia menginjak sesuatu Seketika perangkap pun menjadi aktif Yang menyebabkan kepala Jane Terpisah dari tubuhnya Tentu saja semua berteriak Histeris ketakutan Tapi anehnya Bukan darah yang menyembur keluar Melainkan benang Dan potongan kertas Berwarna merah Sementara itu di tempat lain Hal yang sama dialami oleh Greg Dia bermain petak umpet Bersama dengan Brin Di dalam labirin Sehingga tidak sengaja Tersandung tali Yang mengaktifkan perangkap mematikan Brin menyaksikan peristiwa tersebut Bahkan yang lebih parahnya lagi Wanita itu terkena siraman benang Dan potongan kertas merah muda Yang sangat aneh Kembali ke kelompok Annie Mulai kesal dengan jebakan-jebakan Yang dibuat Dave Namun Gordon menjelaskan Bahwa itu adalah hal yang wajar Karena tanpa jebakan Labirin hanyalah lorong biasa Tak lama berselang Mereka pun bertemu dengan Brin Yang ketakutan Segera Brin menjelaskan Tentang apa yang terjadi pada Greg Dan membawa kelompok itu ke TKP Namun Sangat mengejutkan Jasad Greg sudah tidak ada Lalu terdengar Langkah kaki dari luar ruangan Setelah Gordon memeriksa Ternyata suara itu berasal Dari manusia setengah banteng Pemakan daging Yang dikenal dengan sebutan Minotaur Merasa cukup muak dan marah Annie pun membuat lubang Pada dinding kardus Dengan menggunakan pisau Untuk mengeluarkan Semua orang dari labirin Tiba-tiba saja Angin kencang menerjang Disusul suara misterius Yang seolah Berusaha menghentikan mereka Untuk merobek dinding Annie akhirnya berhasil Namun ternyata Semua usahanya Sia-sia Setelah menyadari Masih ada ruangan lain Di balik dinding Merasakan ada bahaya yang datang Annie dan yang lainnya pun Segera masuk ke dalam ruangan Di balik dinding Sayangnya Tidak dengan Brin Ada sesuatu yang menariknya Dan diduga itu adalah Sang monster Berkepala banteng Beberapa waktu kemudian Setelah berlari Kesana kemari Untuk menyelamatkan diri Akhirnya kelompok itu Bertemu dengan Dave Annie kemudian Mengajak mereka semua Memasuki pintu kecil Dimana terdapat sebuah ruangan Yang sepertinya lebih aman Dibandingkan yang lain Pada momen ini Annie bertengkar dengan Dave Dan teman-teman yang lain pun Ikut-ikutan menyalahkan Dave Atas apa yang mereka alami Padahal sebenarnya Dave telah menegaskan Bahwa tidak ada yang boleh masuk Kedalam labirin Namun meskipun demikian Dave tetap menghargai Dan berjanji Akan membawa teman-temannya keluar Dave kemudian Meminta semuanya ikut Ke pintu rahasia Yang mengarah melewati pipa Dan mengubah mereka Menjadi karakter kertas Dave meminta semuanya bersabar Namun situasi Semakin barbar Ditambah lagi Kedatangan Minotaur Yang bertubuh besar Semuanya pun kembali berlari Untuk menyelamatkan diri Sampai akhirnya Tiba di ruangan lain Dan kali ini Sesuatu yang baik Akhirnya terjadi Sebuah terowongan Mengubah bentuk mereka Kesedia kalah Tentu Minotaur juga mengalami Hal yang sama Dan masih mengejar Namun kali ini Dave berhasil Membangun tembok Sementara Yang akhirnya Membuat makhluk Mengerikan itu Menyerah Tak lama kemudian Suasana kembali memanas Karena pertengkaran Sebenarnya Bisa saja Mereka keluar Dengan syarat Harus menyelesaikan Pembangunan labirin Namun Annie Tidak setuju Dengan usulan tersebut Lalu ketika Melanjutkan pencarian Pintu keluar Mereka menemukan Dinding aneh Yang mana Dave mengaku Tidak ingat pernah Membuatnya Sementara itu Leonard kembali Ke rumah Dave Dan tanpa pikir panjang Langsung masuk Kedalam labirin Sangat disayangkan Hal yang pertama Ditemukannya adalah Kapak Minotaur Dan kepala Jane Serta pria itu Tidak menyadari Ada serangga origami Berukuran besar Yang menempel Di punggungnya Kembali ke Dave Yang kali ini Membawa kelompok Ke ruangan hiburan Kemudian berlanjut Ke ruangan lain Dengan dinding Yang menghipnotis Segera Dave Menahan Annie Dan teman-teman Yang lain dari godaan Memperingatkan Untuk menjauhi Dinding itu Dan untuk Meyakinkan Dave Menunjukkan Apa yang terjadi Pada tangannya Ketika menyentuh Lubang bercahaya Tak lama kemudian Tak lama kemudian Kelompok itu Melanjutkan perjalanan Mereka menyadari Bahwa labirin Telah tumbuh Dan berkembang Dengan sendirinya Karena mulai Merasa putus asa Dan hilang kendali Akhirnya Dave Meminta bantuan Untuk mengatasi Masalah dinding cahaya Dengan memasukkan Minotaur Kedalamnya Sehingga Mengubah makhluk itu Menjadi kertas Dan Dengan begitu Dave Bisa menyelesaikan Pembangunan labirin Sayangnya Sekali lagi Tak ada yang setuju Dengan ide itu Dan bahkan Dalam situasi Yang begitu menegangkan Harry malah Mewawancarai Dave Untuk film dokumenternya Meski awalnya Tidak setuju Tapi pada momen inilah Dave mencurahkan Isi hati Ia mengaku Sangat membenci Dirinya sendiri Karena di umur 30 tahun Masih berstatus Pengangguran Dan bergantung Pada orang tua Selain itu Dave mengaku Bahwa tujuannya Membangun labirin Adalah Untuk membuat Orang-orang Terdekat bangga Pada akhirnya Dave meminta maaf Dan luapan emosi itu Membuat Annie Dan teman-teman yang lain Merasa tersentuh Sehingga berjanji Akan membantu Mencari jalan keluar Beberapa waktu kemudian Setelah memikirkan Beberapa cara Untuk keluar dari labirin Gordon Menjelaskan bahwa Kemungkinan Labirin itu Memiliki jantung Yang membuatnya hidup Dan terus tumbuh Oleh sebab itu Mereka harus menemukan Jantung itu Untuk membunuh Labirin Dave setuju Dengan teori Gordon Tapi dia belum Membuat kelemahan Atau inti Dari labirin Karena tidak ingin Menghancurkannya Dan menjadi gagal Menurut Gordon Itu bukanlah Kegagalan Karena labirin Belum selesai Dan menghancurkan Sesuatu yang Belum selesai Tidak bisa Dianggap gagal Sementara itu Annie yang berempati Menjelaskan dengan Lebih bijak Bahwa semua orang Akan dan harus Berhadapan dengan Kegagalan Yang merupakan Bagian dari kehidupan Dan tanpa kegagalan Manusia tidak akan Bisa belajar Untuk bangkit Ucapan Annie Berhasil menyadarkan Akhirnya Dave Setuju untuk Membuat inti labirin Yang dia sebut Chrysles Agar mereka Dapat Menghancurkan Labirin Setelah itu Dave beserta Kelompoknya Kembali Menjelajahi Labirin Sampai akhirnya Bertemu dengan Brin Yang seharusnya Terbunuh Wanita itu Sekarang telah Berubah menjadi Kertas Yang terikat Di dinding Brin Terus meminta Kelompok itu Melakukan tos Namun tidak ada Satupun yang mau Menurutinya Karena menyadari Bahwa itu Adalah jebakan Kemudian Dave dan Annie Melanjutkan perjalanan Menuju ke pusat Labirin Sementara Gordon Dan yang lain Tetap tinggal Untuk Mengawasi Brin Dave dan Annie Berjalan selama Beberapa menit Hingga menemukan Terowongan gelap Kemudian Ditampilkan Sebuah percakapan Dimana Dave berperan Sebagai gelandangan Sedangkan Annie Menjadi Wanita sukses Skenario terus Berubah-ubah Namun mereka Tetap terlihat Bahagia Kembali ke Terowongan gelap Akhirnya pasangan itu Hampir mencapai Pusat labirin Mereka kemudian Membuat jantung labirin Lalu setelah Berhasil menyelesaikannya Annie menggunakan Pedang Untuk menerobos Tinding kardus Merasakan perubahan Yang terjadi Gordon dan yang lainnya Segera mengikat Brin Agar tidak Menyerang Annie Tapi ternyata Brin hanyalah Boneka Yang digerakkan Oleh tangan Traksasa Dan segera Tangan itu Masuk ke dalam Lantai Juru kamera Juga ikut tertarik Dan di saat-saat Terakhir Dia dengan gagah Berani Menyelamatkan Semua perlengkapannya Anggota yang lain bergabung Dengan Dave dan Annie Di pusat labirin Namun sayangnya Entah bagaimana Gordon terpisah Dari kelompok Dan terpaksa Menghadapi Minotaur Kembali ke Dave dan Annie Yang menyalakan jantung Setelah tiba Di pusat labirin Dan momen tersebut Diabadikan oleh Harry Dengan peralatan Seadanya Di waktu yang bersamaan Gordon yang dikejar-kejar Oleh Minotaur Menyaksikan Leonard Tewas akibat Pisau kardus Yang mencabik-cabik Tubuhnya Lalu di saat-saat terakhir Dave Akhirnya menebas Jantung labirin Dengan pedang Sehingga membuat Seluruh bangunan itu Runtuh Dan satu persatu Dari anggota kelompok Muncul Dari balik Tumpukan kardus Harry mencoba Menghibur Dave Yang kesal Karena meskipun gagal Tapi setidaknya Dave telah menjadi Salah satu Pemeran utama Dalam film dokumenter Film pun ditutup Dengan menampilkan Dave Dan teman-teman Membereskan kardus Yang bersirakan Lalu membuangnya Ketempat sampah Sangat mengejutkan Ketika ditinggalkan Ternyata tiba-tiba saja Minotaur bersama Burung origami Bangkit Dan sepertinya Mereka telah siap Untuk balas dendam Kepada umat manusia Dan Tamat Sebuah proyek Seni kerajinan tangan Mungkin tidak tampak Seperti premis Yang paling menakutkan Untuk sebuah film Tapi kemunculan Labirin kardus Yang haus darah Lengkap dengan Minotaur ganas Dan alat vital Dari kertas Yang menyala dan menggoda Membuat Anda Menemukan sebuah Film horror Yang sulit diterima Akal sehat Serta membingungkan Saya rasa kita semua Sepakat Bahwa film ini Tidak hanya dibatasi Oleh satu genre saja Karena menggabungkan Fantasi Petualangan Dan horror Dengan bumbu-bumbu Elemen komedi Dan bahkan romantis Sehingga menjadi Film yang cocok Untuk menemani Di malam minggu Mungkin Yang jelas Tidak dengan keluarga Karena percakapan Yang sedikit Mengandung unsur dewasa Oke Jadi apa sebenarnya Semua ini Saya melihat film ini Dari dua sisi Yang berbeda Yang pertama adalah Sebagai film horror Dave yang frustasi Membuat labirin Dengan sangat serius Dan sungguh-sungguh Sampai-sampai Tidak menyadari Kekuatan gelap Yang bersemayam Di dalamnya Sedangkan di sisi lain Saya melihat Cerita film ini Adalah sebuah mimpi buruk Dari seorang pengangguran Iya Mimpi Saya yakin Di dunia nyata Dave yang pengangguran Ditinggalkan oleh Semua orang-orang Terdekat Karena terus menjadi beban Dave kabur dari rumah Tinggal bersama Annie Namun sayangnya Hubungan mereka Dilanda masalah Karena lagi-lagi Status pengangguran Dave Jadi dalam mimpi Dia mengharapkan Sang kekasih kembali Ini berdasarkan Sebuah pengakuan Bahwa Dave Sangat merindukan Annie Dan merasa sangat lega Ketika mengetahui Annie kembali Jadi dia berharap Bahwa Annie Hanya pergi Untuk tujuan pekerjaan Atau bisnis Petunjuk lainnya adalah Ketika Gordon Baru saja tiba Di rumah Dave Mereka saling menyapa Dengan panggilan akrab Dan terlihat sangat ceria Coba dipikir-pikir Jika di kehidupan nyata Bagaimana mungkin Kita yang sedang Kesusahan Dan terjebak Di tempat mengerikan Bisa bertegur sapa Dengan teman sesantai itu Ya pastinya udah panik Dan segera minta tolong kan Lalu ketika teman-teman Yang lain datang Dave tidak begitu gembira Ini bukan karena Tidak senang Tapi lebih ke malu Karena masih berstatus pengangguran Ini berdasarkan Cara Dave menyapa Greg dan Bryn Secara malu-malu Juga petunjuk lain Dalam suatu adegan Dave sempat bertanya Kepada Gordon dan Annie Apakah Harry melihat Labirinku? Annie menjawab Tidak Mungkin dia melewatkannya Dave pun kecewa Masa ia sebesar ini Nggak kelihatan Jadi Dave bermaksud Untuk menunjukkan Ke teman-temannya Lihat Aku berhasil Membuat labirin ajaib Dengan kardus Dan aku akan menjadi Seniman kondang Lalu adegan pengakuan Bahwa Dave membangun Labirin untuk membuat Semua orang-orang Terdekat bangga Terutama orang tua Dan adegan random Dave dan Annie Duduk minum kopi bersama Itulah pikiran-pikiran Yang menghantui Dave Jika dia terus Melanjutkan hubungan Dengan Annie Annie semakin lama Akan menjadi semakin sukses Sedangkan Dave Jika labirinnya hancur Maka dia akan menjadi Pengangguran Yang tak berguna Dan ya Tentu saja Di atas itu semua Yang paling jelas terlihat Adalah tidak makan Dan tidak minum Selama 3 hari Mungkin saja Ada orang yang mampu bertahan Atau mungkin Dave bawa cemilan Tapi ya Pastinya Dave Tidak akan terlihat Sesegar itu juga kan Kita yang puasa Seharian aja Kadang lemes Ini gak makan Gak minum 3 hari Malah segar bugar Iya Saya pikir ini semua Adalah mimpi Seorang pengangguran Yang ingin membuat Orang-orang terdekatnya Bangga Namun tidak berhasil Karena seketika Semua berubah Menjadi mimpi buruk Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menyaksikan Dan pastinya Kalian sangat dipersilahkan Untuk bertanya Jika memang Masih ada yang belum jelas Buat yang mau request Juga silahkan Bisa langsung ketik Di kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa DM ke Instagram saya Di Attegugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara Share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton